Puji selangit sang pacar, Natalie Holzer sebut Faris sebagai pria idamannya. Natalie Holzer sebut Faris sebagai sosok pria idamannya. Beri pujian selangit akan sikap sang pacar. Setelah memutuskan kembali ke pelukan mantan, hubungan Natalie Holzer dan Faris semakin hari semakin mesra. Mereka kerap membagikan momen kebersamaan mereka ke halayak umum. Karena kerap mengumbar kemesraan, kini Natalie Holzer dikabarkan telah tinggal serumah dengan Faris. Mendengar kabar tersebut, Natalie pun langsung membantahnya. Bukan tinggal seatap, Natalie Holzer menegaskan bahwa Faris hanya berkunjung ke rumahnya. Secara belak-belakan, janda anak satu itu mengakui bahwa Faris adalah sosok pria yang diidamkannya. Alasan Natalie begitu kagum dengan Faris karena pacarnya itu adalah sosok pekerja keras. Masuk kriteria iya, karena dia pekerja keras, ungkap Natalie. Terima kasih. Terima kasih.